Sampai saat ini Dewa Ruchi selalu menjadi peserta yang paling meriah, paling terpopuler, spektakuler. Pertama dari segi kapal, bahwa ini termasuk kapal yang tua atau satu-satunya kapal yang mempunyai kekasan dari negaranya. Seperti kita lihat ada ukiran-ukiran yang ada di dinding-dinding kapal, di bangunan kapal, itu yang juga menjadi suatu daya tarik. Yang paling penting adalah personilnya, manusianya, terkenal rama-rama, itu yang menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat dunia. Awak kapal KRI Dewa Ruchi memang dituntut untuk memiliki keahlian ataupun bakat tambahan lainnya. Di samping tugas utamanya sebagai prajurit Angkatan Laut. Tentunya ada kejenuan. Dari profesi sebagai TNI Angkatan Laut, lain daripada itu, kita harus mengembangkan talenta kita masing-masing. Masing-masing orang pasti mempunyai talenta sendiri-sendiri. Ada yang suka musik, ada yang pintar nyanyi, pintar nari. Untuk menghilangkan kejenuan-kejenuan selama di laut, kita bisa memainkan itunya. Dari sekian banyak orang dari masing-masing daerah, itu mempunyai keahlian dan talenta sendiri-sendiri. Itu menghilangkan kejenuan juga. Terima kasih telah menonton!